Pada nasional penanggulangan bencana menyebut sedikitnya 1979 warga mengungsi di 11 titik setelah guguran awan panas dan berdikatnya aktivitas vulkan di Gunung Semeru pada minggu 4 Desember 2022. Sebelumnya, pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi telah menaikkan status Semeru dari level siaga menjadi level awas. Pusat pengendali dan operasi BNPB hingga minggu sore merinci 11 titik pengungsian itu. Meliputi 266 jiwa di SD Negeri 4 Supi Turang, 217 jiwa di Balai Desa Oro-Oro Ombu, 111 jiwa di SD Negeri 2 Sumber Urib, 228 jiwa di Balai Desa Sumber Urib, 131 di Balai Desa Penanggal, dan 52 jiwa di Pos Gunung Saur. Selain itu, lewat keterangan pers yang sama, BNPB mengonfirmasi terdapat 216 jiwa pengungsi di Balai Desa Pasirian, 150 jiwa di Lapangan Candipuro, 600 jiwa di Kantor Kecamatan Candipuro, dan sisanya di SMP Negeri 2 Prono Jiwo. BNPB mengatakan sejauh ini wilayah terdampak guguran awan panas Semeru meliputi Desa Capiturang dan Sumber Urib di Kecamatan Prono Jiwo, Desa Sumber Sari di Kecamatan Rohwokangkung, Desa Penanggal, dan Desa Sumber Wulu di Kecamatan Candipuro, dan Desa Pasirian di Kecamatan Pasirian. Hingga siaran pers ini diterbitkan belum ada laporan mengenai jatuhnya korban jiwa, kata Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan persnya. Tim gabungan dari BPPD Kabupaten Lumajang, Basarnas, TRI, Polri Relawan dan Lintas Instansi Terkait terus melakukan upaya penyelamatan, pencarian, dan evakuasi. Ia menambahkan 10.000 lembar masker kain, 10.000 lembar masker medis, dan 4.000 masker anak telah dibagikan untuk mengurangi dampak risiko kesehatan pernapasan akibat abu vulkanik. Sementara itu, penderian dapur umum sedang dalam proses oleh PMI dan Dina Sosial.